Nah guys, buat kalian nih yang mau lagi cari promo Innova Jenik ya? Yoke, masak-masak. Nah, bulan 4 ya? Bulan April. Bulan April. Yes. Apalagi promo lobaran, nanti kalian bisa dibantu sama Bang Ali Topan. Topan. Oke, nah. Ini kebetulan ada Innova Jenik tipe hybrid. Hybrid G. G? Yes. Oke, nanti kita ngasih ingin juga untuk tipe yang lain, serta perbedaan antara hybrid sama non-hybrid bersama dengan Bang Ali Topan ya. Boleh. Jadi kalian yang mau tahu informasi atau mau dapetin promonya, kalian cukup subscribe aja ya, guys ya. Subscribe, screenshot, langsung kirim ke... Ali Topan. Ali Topan. Dan juga jangan lupa kalau punya referensi keluarga sahabat kalian yang lagi cari unit Toyota khususnya ya. Baik mobil city car, mobil keluarga, nanti bisa dibantu semua sama Bang Ali Topan ya. Oke. Dengan promo spesial dan red bunga yang spesial ya. Pasti. Oke, jadi kalian juga yang sudah dapet hitungan dari tempat lain, jangan SPK dulu karena Bang Ali bisa memberikan hitungan terbaik dan termurah dibandingkan yang kalian dapatkan. Amin. Oke, kita langsung ngobrolnya sama Bang Ali Topan. Sebelumnya, selamat lebaran ya Bang Ali ya. Mina, lady, nolpah izin. Mina, lady, nolpah izin. Mohon maaf, layih renung batin. Lepatin, oke. Gimana, kemarin lebaran suasananya seperti apa? Suasana dalam apa nih, penjualan? Dalam mudik atau penjualan. Bang Ali katanya nggak mudik ya. Nggak mudik, tadi kita nanggung rambut. Tapi bicara Bang Ali nggak mudik, katanya Bang Ali jaga konten. Itu kira-kira banyak nggak orang yang walk-in, segala macam? Ketika hari terakhir di hari Sabtu Minggu, lumayan. Lumayan ya? Lumayan banyak Bang Saud. Oke, dan mereka itu datang ke sini, menanyakan itu kan pasti menanyakan promo. Betul. Berarti promo apa yang seperti Bang Ali berikan? Promo lebaran masih berlaku. Masih berlaku? Masih berlaku ya. Oke. Gitu. Kalau apa nih, kita bicaranya mobil Zenik ya. Oke, kita musuh ke sini. Oke, jadi kalau Zenik itu kita di tipe G Hybrid kebetulan, yang di depan kita ini, dia bisa DP 50. 50 juta? Yoi. Oke. Yoi. Itu 50 juta itu data seperti apa? Gimana? Dengan DP 50 juta nih. Saya bayar dengan Bang Ali DP 50 juta. Datanya harus seperti apa? Harus benar-benar clear kah? Kalau sudah bicara Zenik, biasanya datanya nggak ada masalah tuh ya, Bang. Oke. Datanya pasti kita bicara BC King dulu deh. BC King? BC King pasti kan aman tuh. Kalau dari kelas Zenik ya. Ya. Kayak gitu sih Bang Saud. Seperti itu ya? Yes. Oke. Tapi kalau misalnya ada BC King Call 2, Apeko 5, Ape ada yang WO nih. Gimana nih Bang Li? Jadi bisa dibantu. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu. Tapi jangan lupa yang bilang ya. Seputar otomotiv channel. Dan juga harus tahu juga solusinya apa ya? Permasalahannya seperti apa ya? Pasti. Data kalian bagaimana? Pasti. Dari daerah mana ya? Nah, betul. Kalau luar daerah bisa 50 juta? Ah, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia ada treatment khusus memang. Oke, minimal berapa? Minimal 30%. 30%. Berarti harganya berapa ini? Ini 425. Eh, sorry, 471. 471. Yang G-Hybrid ya? G-Hybridnya, betul. Kalian klikkan aja 30%. Betul. Oke, baik. Nah, Bang Ali, nomor 8-nya berapa? Nah, nomor telepon Ali di 0857-7382-2986, Bang Saud. Oke, Instagramnya? Instagramnya di... Toyota underscore seller underscore ninja underscore rider. Oke, alamatnya di mana sini, Bang Ali? Alamat dealer kita nih, Bang Saud. Jalan RS Patmawati, nomor 1, Cilandak, Jakarta Selatan. Oke, area penjualan? Area penjualan, Jabodetabek, aman. Aman. Luar daerah, Jawa? Bisa. Yang penting kita di Bang Saud bilang. Oke. Konsultasi aja dulu. Konsultasi dulu ya. Kita cari solusinya ya. Benar. Oke, baik cash maupun kreditnya. Betul. Oke, nah Bang Li. Iya, Bang Saud. Innova Genic ini sebenarnya masih ada Nick 2023 nggak sih? Nggak habis. 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 Sama sekali tidak ada. Sama sekali nggak ada Bang Saud. Oke, berarti udah Nick terbaru 2004. 2024. Sudah produksi? Sudah ada. Pesan sekarang kapan kira-kira unit bisa datang? Kalau kita bicara cash? Apa kredit? Bebas cash maupun kredit yang paling cepat. Paling cepat ya bisa 3 hari 4 hari kita kirim mobil tanpa S10, Kak. Oh iya? Oh, cepat juga ya? Oke, oke. Tapi kalau S10, kan pada masing-masing kerja biasanya? Apasari kerja. Dipercepat bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa banget. Tadi obrolin aja ya? Oke. Bokiwi berapa? Bokiwi kalau untuk Zenek minimal 5 juta. 5 juta. 5 juta. Jadi nanti itu Bokiwi udah include dengan potongan DP ya? Potongan DP. Betul. Atau nanti potongan OTR. Oke. Perbedaan antara hybrid dengan gasolin itu apa sih Bang? Dari fitur-fiturnya selama ini? Kalau kita bicara tipe G ya? Maksud sama semua. Sama? Bentuknya juga sama. Sama semua fitur-fiturnya sama. Cuman bedanya kan kalau yang hybrid, dia ada tambahan supply dari baterai tersebut aja. Oke. Gitu. Oke, oke. Tapi kalau tingkat keiritan nih, keiritan mana? Ah, iritan hybrid. Hybrid. Itu pemakaian hybridnya kecepatan berapa? Hybridnya kurang lebih. Hybridnya dari start. Dari start? Batre ya? Oh, dari start baterai. Berarti dari 0 sampai? Sampai 40 km lah. 40. Nanti setelah itu baru kita pakai mesin. Mesin. Tapi kalau untuk katanya Innova ini bisa menggunakan dua bahan bakarnya secara bersamaan? Ketika di kecepatan tinggi? Tinggi? Dapat, 180? Enggak. Sekitar 300 km per jam lah. Itu lebih cepat lagi. Ini berapa? 100 ke atas kah? 80. Oh, 80 justru ya? Yes. Wow, wow, wow. Jadi irit. Irit ya? Irit. Dan juga powernya juga? Yes. Oke. Powernya juga pasti nonjol. Ngejreng ya? Nonjol. Ngejreng silau. Silau. Oke. Berarti itu kalau untuk pengecasannya sendiri, tidak perlu di charge, Bang Saud. Jadi gimana? Pengisian baterainya? Pengisian baterainya ketika deselerasi ya? Nah, jadi ketika misalkan kita nge-rem. Nge-rem? Itu. Terus kalau misalkan kita turunan. Oh, turunan. Itu ada transmisinya B. Buat misi dia punya baterai. Baterai? Yes. Pas berhenti? Pas berhenti enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Oh, berarti antara nge-rem dan turunan aja ya? Oke. Jadi kalian sering nge-rem dan sering jal turunan ya? Enggak nyampe-nyampe. Enggak nyampe-nyampe. Oke. Tapi hybrid itu dari tipe G, tipe V, tipe Q itu sama ya penggunaannya ya? Sama-sama. Itu letak baterainya itu dimana sih Bang Lee? Di belakang. Belakang? Apa ini? Bangku penumpang? Iya. Bawah? Yes. Baris ketiga. Oke, tapi itu kalau kita kelewet gunangan, lanjir itu aman? Aman. Aman ya? Udah teruji ya? Ya, sudah teruji. Karena kan juga Toyota pasti memikirkan hal tersebut ya. Oke. Garansi berapa lama? Garansi baterai? Baterai? 8 tahun. 8 tahun? Yes. Wow, lumayan tuh guys ya. Garansinya panjang banget. Jadi kalian gak usah takut kalau beli hybrid ya? Sekarang apalagi ini lagi musimnya hybrid ya? Iya. Dalam perkotaan, cari tiket e-read, ya Innova jadi open ya? Oh, pasti. Tapi saya mau nanya nih Bang Lee. Boleh. Kan ada namanya di Innova itu modelista. Body kit itu ya? Iya, betul. Body kit aja. Itu yang gasolin itu bisa gak sih dipakai modelista tersebut? Oh, jadi kalau itu bisa? Rata-rata kan saya lihat kan itu mobil yang hybrid. Yes, betul. Kalau yang gasolin sendiri bisa gak? Bisa. Bisa. Ada biaya tambahan. Ada biaya tambahan ya? Gitu ada biaya tambahan. Ada, ada ya. Kalau di Precise gak ada. Gak ada di Precise. Cuman kalau customer pengen request pasang aksesoris, kita bicara tersebut bisa. Kita ada harganya. Ada harganya ya? Resmi kok dari Toyotanya. Oke. Tapi warna putihnya ini katanya kena biaya tambahan ya? Iya, warna putihnya jadi premium color. Premium color? Iya, Bang Sawad. Beda 3 juta. 3 juta? Yes. Di G-nya juga termasuk putihnya premium color? Iya, betul. Jadi berarti mulai start from-nya 50 juta ya? 50 juta. 50 juta untuk DP-nya. Harganya mulai dari 471. Yes. 471, 600. Nanti kalian yang mau tau tipe V, tipe yang Q ya, yang tertinggi ya. Itu lengkap banget ya? Lengkap banget tipe Q. Ada TSS-nya sih itu ya? Yes, ada TSS, ada sunroof. Ada sunroof. Ada layar tancep juga. Layar tancep-nya di belakang kursi. Dari TV-nya juga dapet ya? Iya, dari tipe V juga dapet ya? Terus juga kalau perbedaan antara yang V dengan yang Q, paling captain seat ya? Captain seat. Terus leather. Leather? Yes, kulit kan. Oke, kulit ya? Oke. Free sarun jok? Yang mana nih? Yang ini? Ya konsultasi aja dulu. Oke. Ya, tapi jangan lupa ya di screenshot. Jadi dengan DP 50 juta, angsuran estimasi berapa? Angsuran estimasi kita bisa di angka 6.500.000, Bang Sawut. Serius? Bener. Itu real ya? Real ada nih tuh. Ada ya, itu aneh ya? Ada. Tapi bisa nego lagi nggak? Ya, telepon aja dulu ya. Tapi kalau misalkan nih, Bang Ali, ada yang by request angsuran. Saya mau angsuran di bawah 6 jutaan seperti 3 juta atau 4 juta selama 5 tahun. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa kita sesuaikan nanti pasti bisa. Oke. Bunga 0%? Ada. Ada? Ada. Oke, bener ya? Ada. Saya mau tanpa tarik bisa mobilnya? Tanpa tarik. Tanpa tarik, tanpa denda. Bisa? Ada syariah ya? Iya, syariah. Ada syariah. Sampai terkejut. Bisa ya? Ada, untung langsung berpikir cepat. Ada syariah. Oke. Kira-kira terlalu banyak makan opor, jangan lupa. Oke, nanti kalian bisa konsultasi berbagai cara untuk pembelian unit Toyota dengan Bang Ali ya? Iya, boleh. Bonus-bonusnya juga kalian konsultasi atau kalian mau trade-in sekaligus ya? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Nanti mau trade-in juga bisa berhenti selama Bang Ali ya? Boleh. Oke, di nomor teman? 0857-7382-2986, kawan-kawan. Oke, di Instagram? Instagram, Toyota underscore seller underscore ninja underscore rider. Oke, sebelum kita tutup, ada informasi tambahan Bang Ali, silahkan. Sebelum ditutup, boleh kasih sedikit pesan ya? Boleh. Kenali dulu sales Anda, di mana dia bekerja, terus reputasi seperti apa. Habis itu, boleh silahkan. Bisa kan ya? Transaksi. Transaksi. Lebih bagus kalau kalian mau mempercayai lebih jelasnya, ketemu aja ya? Boleh. Ketemu aja, ketemu sama Bang Ali, janjian. Baik di kantor maupun di rumah kalian atau di manapun, nanti Bang Ali bisa bantu. Boleh. Pasti, Bang Saut. Oke, cukup? Cukup. Oke, thank you Bang Ali. Sukses-sukes dalam karirnya. Sukses, thank you. Ip yang tercapai dan juga rejeki dan kesehatan paling utama ya? Amin. Oke, beli Toyota dengan? Alitapan Toyota. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih.